Sahabat, mari kita ngaji bersama Pak Kiai Semoga kita mendapatkan berkah ilmu hari ini dan nanti Selamat menyaksikan Komentari Sial betul pemuda itu Ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja Tidak berhenti ngaji Celaka dia itu Nabi dengar Si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji Kata Nabi Latakulu Kamu jangan komentar demikian Dia itu bisa saja kerja Untuk ifah, supaya tidak minta-minta Orang, itu sunnah saya Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya itu Juga sunnah saya Dan Allah mencintai orang mu'min yang kerja Faham? Artinya Nabi malah membenarkan Pemuda itu yang cuek tidak Ngaji Semoga itu sahabat juga saling kritik Ini peringatan Nabi mawan Ngaji, sahabat, beliwat, tenang Ditinggal kerja Nabi, nabi Enam Aku tak terima Kiayi Karena saya sering kesukseskan Aku jadi paling sukses Maka sedang Saya mencintai tidak mempunyai Karena saya mencintai tidak mempunyai Bagi Ini dia Saya tidak bersama orang itu yang layingkang Yang bermakam Ini tidak berhenti Bagi yang orang sedang mencintai Sebenarnya rasa saya mencintai Apa yang sedang mencintai Ya saya mencintai Saya mencintai Saya dyingkang Saya akan mengambil anaknya dan saya hanya ncintai Saya mengumum anak itu, jadi sudah mengakoni anak yang ngaji lagi ngurungaknya tapi akhirnya ada pikir waduh waduh, waduh, tidak ada yang mengakitkan ini saya ingin mengakitkan pengajian saya sedang mengaplikasikan ilmu ini, jadi yang terkait itu sudah mengakitkan jadi itu sudah mengakitkan kalau anak ngaji kan ulang, kalau aku itu ambil anak sayang saya ingin mengakitkan anaknya bakso berarti sudah mengakitkan itu mengakitkan kalau tidak ada yang mengakitkan saya ingin mengakitkan jadi saya ingin mengakitkan saya ingin mengakitkan saya ingin mengakitkan yang diantai Islam itu maksiat kecuali yang orang mengakitkan atau mengakitkan itu benar yang diantai Islam itu tidak mengakitkan maksiatnya waduh, waduh, huro, hirul, ismi, wabah, dinah jadi ini jadi perdebatan ulama usul oke, apa kita kayak nabi apa enggak kalau dalam banyak hal ya enggak karena kalau nabi itu meskipun ulama warah satu lambiak kalau nabi itu spesial orang yang menentang itu menjadi murtad kalau nentang ulama oke, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat seperti muatah didiang imami dengan cara yang tidak tepat tapi kita cocok-cocok hukum itu sudah diomongnya kalau sering diprotes ya orang usah perhitungan kiai kok ikhlas harus perhitungan pokoknya hukum diterang harus kagaimana? berhitungan kalau nanti terawah Ramadan nganti sekarang ini tapi juga tidak ini terlalu seperti biasa dengan toko-toko juga mengerti kalau sering tapi orang nggak yakin orang itu yakin aku sebaiknya ada yang ada mesti ada yang ada itu sudah ada para nabi dan para ulama hari ini sampai terawak itu full kemarin ada daerah ini wajib jadi mesti ada yang berlalu tapi ini itu ketun perumah dan pesan itu berlalu mereka itu terawak diwak sampai pengiran jam terlalu bengi atau jam bapak tapi itu ulama-ulama saya inginkan itu ulama itu umat kata, banyak satpam tidak bisa terawak mergok tugas banyak orang yang mergok adol bakso, tidak bisa terawak banyak umat islam yang inginkan terawak tidak bisa terawak tidak nganti ulama kabeh majib tidak terawak, ramadhan pisan orang terawak, buang kuna islam apa selama tahun pisan yang inginkan terawak, tidak bisa terawak itu tidak nganti jadi konsensus elek, separuh islam tidak hukum tidak hukumkan apa? elek saya inginkan itu nabi yang inginkan terawak hari ke-6 semenjak itu terus buatkan terawak sholat di dalam tapi Umar mengerti, nabi yang dalam mau menghindari diwajib Umar tetap terawak jalan terus, jadi nabi ini lahirkan sohabatnya, terus itu biasa sehingga ini gak ada standarnya bangunnya nabi PNS ulama kabeh di PNS tidak ada yang standar bangunnya bangunnya tapi itu riwayat khadir sohkai sepakat nabi sholat pas Ramadan itu hanya hari ke-6 saya tidak bisa ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib apa yang maksudnya? disini ini peringatan saya lanjutkan, jauh geman tidak ada ukuran pribadi tidak ada ukuran apa? pribadi, maksudnya kita berhikam uang itu menghukum itu mergah keliru nafsu ini cara berhikam itu mau kita berhikam mengkritik orang medit seorang huruf orang medit disalahkan karena cara ilmu tak tahu yang bagi itu berhikam? ada yang hanya dianggap saya hanya menghukumi dengan muda yang berhikam kalo kita berhikam ��분 ada kepada kita yang kutuk dan kami berhikram terus berhikam berhubung dengan muda berhubung dengan muda sampai dikatakan kepentingan anak pergi 관jor mari semang terkadang dalam kepentingan tidak, saya sedang seperti saat ini justru ingin memperhatikan nggak bersusuruhkan nggak ngerti ikulor atau hukumnya, mereka hukumnya mereka menguasakan itu jadi saya menghukumnya yang mereka mudah itu berhubung dengan istimewa kecewa, karena itu akhirnya ada kepentingan kan orang bukawayu muleteh sombong, saya ada kepentingan seneng kan, karena itu sombong dan saya ingin untuk perhatian, mereka saya sombong, mereka rataku akhirnya ada kepentingan, saya ingin di Jakarta, mereka kenal, lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah karena anda gak punya kepentingan cara tasawuf, segerusak hukum itu nafsu, termasuk ngukum yang dia medit, ya mereka ada nafsu sama, ada cahayu barani sombong mereka lama ragelam, terus dia darani sombong, padahal cara pengheran bener cahayu itu untuk musibah kan nah begitu juga kiai, sebetulnya kiai bisa menubuh suargo, mau santri sitok mau santri sitok, ikhlas suargo mimami, jama'a sitok, suargo ikhlas terus duit tomak setari wangi awan-awan, murah mejit jadi beli makmungku, mau telung itu malekat dia janggal, itu telulah si dadeknya suargo, kok buta telung akhirnya uring-uringan kan disokini wopo, ramah murah mejit merokok ke HP, ya kia ini merokok bisa, ngbarang rawajib wajib, wajib, wajib itu kepen, raja marak lah yang terima, berdukifaya supaya ada lorok telung, ramah ini mejit bongak-bongak yang speaker bisa hape, pokoknya ada siare abul Qasim al-Junedi ditakok iwontonti yang tengah-tengan kerja nak jama'a diamuk majikan nak raja jama'a kehilangan fadilah jama'a jadi abul Qasim al-Junedi sholamun faridan sholat dewi aneh sementing sholat nafako ibu juni ketika ditanya, bukankan jama'a itu vertikifaya gini-gini ojo sampek gara-gara jama'a kehilangan nafako ngkok wong nyalah na sholat orang bisa dibalikkan jangan sampai sholat itu jadi tersangka misalnya kira iso mergawe pas ngedara roti mergawe gara-gara jama'a gak iso kerja terus bujom ngamuk gara-gara jama'a jadi jama'anya tersangka kan jadi kita ini bisa dibalik-balik apa nyelamat jama'a apa nyalah nafako nyalah nafako pekerjaan ya pekerjaan ya tapi ngunikun nampus adotih hukum nampus adotih hukum kok wong kerja kabih orang jama'a tapi nak jama'a kabih orang kerja semua wong lelaki penganggur daliye maaf dik ya ini demi syariat islam sehingga saya gak perlu yore ini pentingnya ulama'a ulama'a itu yang tahu betul akhwalu rasulillah anwa'u takhawuli rasulillah jadi kabih yang jadi variasi ini perilakunya nabiku dia tahu punya memori masyur kan nabi ngentikan aku sholat asik dawe nabi aku masuk sholat terus asik kepengen fa'uti luha aku kepengen dawakno sholat fa'as mau buka as-sobi terus saya mendengar nangisi cacili fa'at aja wazufi sholati terus sholatku tak cepet merguh aku sa'ake nak sebagian makmum itu ibunya anak kecil itu terus nabi kayak kok idah idha amma'ahadukum fal yukhafif wong nak jadi imam sholati kudu cepet fa'inafihim adza'if wadhal hajat karena diantara mereka ada orang lemah wadhal hajat yang punya urusan misalnya supir bis lehren kepengen makmum merguh ada jamaah imamnya weng kek moconi sawi penumpangnya jadi soal itu sebabnya ngadilku lah sebabnya hukum sama individu anak kepen sholat khusyuk diwian sing suwi diwian yang sama ekpresen sholat sunat sampai sholat sunat jam 10 bengi nanti subuh sakarap-karap ternyata tenang kan pas diwian kelar suwi pas makmum suwi imam-imam malaysia sering digajlok sampai imam indonesia termasuk imam-imam yang mejid-mejid gudi yang gaji mantep sholat terus jadi persolat itu nilai ini kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu imam mejid di malaysia itu gajinya 50 juta terus tukang adhan itu terus sekarang ketemu kia indonesia digajlok mantep sholat terus tiap sholat digaji malah repot nanti pengirahan berso sholat itu berkoro digaji berso sholat berkoro makmum nak rapati makmum rapati sholat dan ini bedanya nabi belian nabi 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 mesti benar mulanya yang nentang mesti salah tapi kita sekalipun kiai ulama ada kemungkinan kita yang salah ini kaya kasus muat tadi yang disalah malas muat terus kalau suha sohabat yang cuek nabi pas ngaji yang disalah nabi justru yang nabi membela pemuda itu sari sari hati islam ini itu gampang bashiru walah tu'as siru apa bashiru walah tunafiru yashiru walah tu'as siru jadi sari hati islam yang gampang yang orang ada dik orang bosan yang menyenang yang orang ada dik orang keteng sholat kadang kancing itu benar takbir kadang-kadang kukur-kukur kadang sarongan itu benar apa takbir bareng konangan santri ini mbah waw jengan sholat kita udel udel orang sari udel sangka ngalim sepontan inna wohala yang suruh ila swarikum wajad jadikum wala ila udelikum wala yang suruh ila udelikum waw randulok lampir randulok pakaian yang didulok hati adik ini sangka mangkli bila waw wala ila udelikum wad dunia sekadang kita apa yang anak sholat tak parah orang dikancing takbir sholat orang doya tidak meyakinkan sholat 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 buat apa meyakinkan tapi dianggih ikhlas dibangsa meyakinkan tapi buat apa ikhlas Allah buat penampilan tapi ikhlas pemenen akfasai mereka order semalam dihiling kita kudung ngaji di ulama sampai barang orang wajib dianggap apa wajib mulanya masyur imam shafi'i takut saudara kita muslim yang terawih karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari ati nabi orang nyolong coba orang yang jaga toko itu kan ingin ngefak keluarganya tanpa mencuri tanpa tomak tanpa minta-minta itu itu wajarannya apa ajing nabi hanya karena tidak terawih komentari musak posopisan tidak terawih coba sekarang saya tanya mencari kehalal itu wajib kabel ulama izma tolabul halal itu wajib terawih makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi juga lebih tapi juga sari tidak 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 terawih berarti mengaku ulama sombong berarti mengaku tapi ulama harus begitu kalau itu terawih malah rokok rokok tidak tidak terawih tapi tidak tidak kalau itu terlalu ekstrim tetap terawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih bahwa itu tidak apa-apa itu tidak apa-apa jadi ini hadis muslim saya bersaksi kata Sayyidah Isha nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib jadi nabi yang amal itu nabi bersiksa betul suatu saat nabi itu masuk kabah kabah yang kondang yang ramad masuk kabah dia beliau itu senang sekali masuk kabah senang sekali sangat senang habis haji karena lama sekali kabah dikuasai orang musrik terus ketika beliau menguasai kabah kunci diminta dari Usman bin Tulkah al-Hajabi diminta Ali terus dibukakan nabi asik sekali happy happy sekali beliau masuk kabah ditemani Bilal terus sholat di depan kabah sholat di dalam kabah corong jawa kaul sangking kaul nabi sholat ceria asik tapi setelah keluar dari kabah nabi kelihatan tersiksa hazinan kelihatan tersiksa sekali ya aluhul kabah kelihatan tersiksa tersiksa sekali terus ditanya sama Aisyah ya Rasulullah Allah saat tadi melihat engkau begitu ceria begitu happy mau masuk kabah setelah keluar dari kabah kenapa engkau kecewa kenapa engkau kelihatan sedih ya Aisyah saya ini getun aku getun mau sholat melebuh kabah unak nganti umatku nganggepiku sunat itu penting terus meksa melebuh kabah repot dia akhirnya kabah ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebuh kabah tidak sunat mergok nabi getun kebanggaan pejabat pejabat di sholat tetap tangkap KPK aku senang ngomong meletih kebanggaan pejabat tetap mulai tangkap apa apa selamat menikmati